Intro Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Music Dan ini adalah Sades Warden 1 Headphone wireless yang punya 3 macam koneksi dari Sades Bisa Bluetooth, bisa radio frekuensi, dan bisa pakai kabel Kira-kira gimana bunyinya? Langsung saja kita bahas ya Untuk spek dan fiturnya, sudah menggunakan triple connection Yaitu 2,4 GHz wireless yang radio frekuensinya Menggunakan Bluetooth 5.0 Menggunakan jack audio 3,5 mm Kompatibel dengan berbagai macam device Bisa PC, laptop, PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch, dan lain sebagainya Latensinya untuk wirelessnya 40 ms dan Bluetoothnya 100 ms Untuk baterainya bisa tahan sampai 30 jam Proses chargingnya hanya memerlukan waktu sekitar 2,5 jam Bagian headbandnya bisa dilepaskan Kemudian cupsnya atau housingnya bisa diputar atau dirotate sampai 90 derajat Menggunakan noise reduction microphone Menggunakan isi controller Jadi navigasinya semua ada di earcupnya atau di housingnya Untuk volume dan lain sebagainya bisa diatur di housingnya Punya lampu blue lights Menggunakan dynamic driver 50 mm Sensitivity 105 dB Frekuensi respon 20 Hz sampai 20 kHz Impedensinya 26 ohm Handling power capacity-nya bisa sampai 10 mV Mix sensitivity-nya minus 42 dB Frekuensi respon untuk mic-nya 100 Hz sampai 10 kHz Mic impedance-nya 2,2 kOhm Untuk aksesoris yang music lover bakalan dapat Headphone-nya tentu saja Kemudian 1 unit RF transmitter atau DAC-nya 1 kabel data USB tipe C Kabel aus ukuran 3,5 to 3,5 4 pol Jadi bisa buat mic Ada manual book Ada stikernya dan kartu garansi Nah untuk desain dan build quality-nya music lover Headphone wireless ini adalah headphone full size Jadi headphone yang ukurannya cukup besar Ya biasanya headphone-headphone gaming memang seperti itu Tipe close back dan over ear Untuk warnanya hitam doff berbahan plastik dengan finishing yang cukup rapi Bagian housing-nya berbentuk agak lonjong Ada logo Sades warna biru dan list biru di bagian atas housing Di bagian persendian housing dan headband-nya juga ada list biru ya tulisan Warden 1 Pads-nya berbahan kulit sintetis cukup nyaman dan empuk Bagian headband-nya bisa dilepas Ada dua bagian Bagian atas yang dari plastik dan bagian bawah yang bagian menyentuh kepala itu dari busa empuk dan nyaman dan ini yang bisa dilepas Untuk headband adjustment-nya juga cukup mudah dan terbuat dari logam Jadi gue rasa ini cukup kuat Overall untuk desainnya cukup modern dan kekinian Dan untuk gaming headphone menurut gue ini cukup eye-catching jadi cukup menarik untuk dilihat Mungkin secara umum gue kasih poin 8 Untuk masalah konektivitasnya Nah ini yang paling unik dari headphone ini Nah headphone ini menggunakan tiga macam koneksi Yang pertama RF atau radiofrekuensi Nah ini yang bakalan gue bahas lebih lanjut Karena menurut gue nanti di sound quality gue akan bahas lebih banyak lagi Bagian ini yang paling menarik untuk dibahas Kemudian bisa bluetooth juga dan bisa juga kabel Untuk yang kabel music lover bisa pakai tanpa menyalakan headphone-nya Tapi untuk yang RF ataupun bluetooth itu powernya mesti dinyalakan Untuk versi bluetooth sudah menggunakan versi bluetooth 5.0 Jadi cukup cepat untuk koneksinya Untuk pairing-nya Untuk ganti-ganti device juga lumayan cepat Untuk delay-nya gue gak kerasa sama sekali Jadi cukup aman Jadi kalau main game yang cukup berat Gue rasa sih gak ada problem Nah untuk yang RF atau radiofrekuensi Nah ini yang menurut gue wireless yang paling cepat Di antara bluetooth dan RF Gue ngerasain yang RF lebih cepat Jadi sama sekali gak ada rasa telat Atau delay atau apa gitu Aman banget Dan cara menggunakannya juga sangat mudah Jadi music lover tinggal colok saja dongle-nya itu di device music lover Kalau music lover punya laptop tinggal colok di laptop Kalau music lover punya HP tinggal colok di HP Cuman kalau di HP music lover mungkin perlu tambahan penggunaan OTG Nah setelah itu biasanya langsung connect Langsung kebaca Kalau di HP biasanya akan muncul bahwa music lover menggunakan DAC baru Ya tenang saja Itu tinggal dinyalakan saja kemudian otomatis akan ditransmit ke headphone-nya Fitting dan penggunaan Cukup nyaman Gue cukup suka Clampingnya tidak terlalu keras Agak loose bahkan cenderung Tapi jadinya efeknya memang isolation-nya gak sebagus Beberapa headphone yang punya clamping lebih keras Untuk bagian navigasinya Semuanya ada di bagian housing-nya Yang di sebelah kiri On-off sound On-off lampu RGB-nya Pengaturan volume yang ada kayak potensiunya Kemudian female connector buat jack 3,5mm Sedangkan headphone bagian kanannya music lover Bisa lihat ada pengaturan next atau previous Ada on-off mic-nya Ada power on-off Dan ada charging USB-C Dan ada juga arm buat mic-nya Untuk mic-nya Ini yang gue suka music lover Dengerin nih suaranya Ini adalah rekaman mic dari headphone Sades Warden 1 Rekaman mic dari headphone Sades Warden 1 Suaranya buat gue Tebel Detail Berbody Dan clear banget Ini termasuk kayaknya sih option yang menarik Dari headphone ini Punya suara mic yang istimewa Untuk sound quality Gue banyak ngebahas yang RF Karena menurut gue Yang paling istimewa suaranya itu di RF Yang di radio frekuensinya Mungkin karena dia menggunakan DAC sendiri Untuk tuning suaranya Itu arahnya V-shaped music lover Jadi bass gede Mid yang mundur Dan treble yang extend Secara detail seperti ini Bassnya itu punya presentasi yang Gede Nampul Tebel Besar Punch Jadi untuk bassnya memang Ini cukup istimewa Untuk bassnya Tapi midnya Ini kerasa agak Bukan agak mundur Lagi kayaknya sih Mundur Jadi efeknya Semua vokal Kesannya agak tipis Dan treblenya Termasuk tipikal yang extend Nah untuk sebagian orang Mungkin perlu agak hati-hati Karena mungkin ada yang merasa Ini akan pedes Ya baik itu di midnya Maupun di treblenya Nah untuk yang bluetooth Sebenarnya arahnya mirip Ya Cuman kalau di bluetooth Terasa lebih Maksudnya lebih gimana Lebih V-shaped music lover Jadi midnya itu lebih mundur Dan treblenya lebih extend Jadi agak lebih pedas Yang di bluetooth Dibanding dengan Yang radio frekuensi Nah kalau music lover mau cari yang Paling halus diantara ketiganya Itu cari yang cable Yang cable semuanya lebih smooth Treblenya jauh lebih halus Midnya juga kerasa lebih tebal Untuk teknis suaranya Teknis suaranya Yang gue juga suka Itu di RF Atau radio frekuensi Detailnya lebih bagus Claritynya lebih bagus Separasinya lebih bagus Sound stage-nya pun Kerasa lebih luas Dan lebih presisi Nah Kalau yang bluetooth Itu Apa ya Cenderung agak sedikit Lebih harsh mungkin ya Dan teknisnya gue ngerasa Yang RF Lebih baik Karena mungkin Dari powernya juga Lebih besar Dan Jadinya micro detailnya Juga kerasa lebih baik Yang di RF Nah untuk yang cable Nah ini yang unik Biasanya kan Kalau yang cable Itu akan lebih baik Dibanding dengan Yang wirelessnya Nah untuk kali ini Gue ngerasa Yang cable Itu tidak sebaik Yang wirelessnya Cable-nya cenderung Agak sedikit numpuk Separasi instrumennya Kemudian Bassnya juga Nggak se-clear Yang di wireless Untuk noise floornya Overall Untuk semuanya Gue ngerasa Ini cukup bersih Cukup oke lah Secara umum Untuk kualitas suaranya Memang Menurut gue pribadi Yang RF Atau radio frekuensi Memang lebih istimewa Dibanding yang lainnya Gue juga sempat Nyobain Main game Dan nonton film Untuk main game Gue ngerasa Untuk game-game Seperti first person shooter Atau fps Ini istimewa banget Ya Gue nyobain pake PUBG Separasinya bagus Sound stage-nya presisi Dan lega banget Luas banget Jadi kalau main Pinpoint langkah kaki Arah tembakan Dan karena bassnya gede Efek-efek Misalnya ada Bomb Atau ada tembakan Yang menggelegar Itu kerasa banget Jadi untuk main PUBG Istimewa banget Nah untuk main Mobile Legends Gue juga nyobain pake Mobile Legends Gue ngerasain Agak terlalu pedas Mobile Legends punya tuning Memangnya Arahnya pedas Nah ini juga Tambah pedas Jadinya Walaupun memang Separasinya bagus Jadi efek-efek Suara dari game itu Kedengeran dengan jelas Tapi memang Agak sedikit Pedas dengarnya Nah untuk nonton film Nonton film Gue sangat rekomendasi Kalau musik lover Mau cobain nonton Film-film action Nah gue juga sempat Nonton film drama Karena memang Vokalnya Agak mundur Dan tipis Jadinya Suaranya itu Jadi kurang stand out Menurut gue Ya tapi Memang istimewa banget Kalau nonton Film action Musik lover Kesimpulannya Untuk headphone Dengan tiga macam Connectivity Bisa radio frekuensi Bisa bluetooth Bisa cable Yang harganya Kisaran Satu jutaan Gue pikir Kayaknya ini oke loh Disamping itu Suaranya juga istimewa Apalagi Kalau dipakai Untuk main game Menurut gue Price to performance Untuk harga Satu juta Kayaknya Masih bisa dipertimbangkan Oke tapi itu kan Pendapat gue Musik lover Baiknya sih Musik lover Cobain sendiri Audisi sendiri Dan selalu percaya Sama kuping sendiri Oke Kayaknya itu aja Dari gue Hari ini Kalau suka dengan channel ini Like Comment Share Subscribe Dan ingat juga Untuk nyalakan loncengnya Oke Sampai ketemu lagi Dadah